Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan 3 berata headline pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Rapat pimpinan TNI Polri digelar di Malbus Polri pada Senin pagi 15 Februari 2021. Salah satu topik utama yang dibahas adalah penanganan COVID-19. Rapat pimpinan TNI Polri dihadiri Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Rapat pimpinan TNI Polri kali ini mengambil tema dilandasi profesionalisme, solidaritas, dan sinergitas TNI Polri siap mendukung penanggulangan paripurna COVID-19. Serta pemulihan ekonomi nasional dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia maju. Hal ini bertujuan untuk mensolidkan barisan untuk mengawal kebijakan pemerintah, mulai dari mengawal vaksinasi hingga membantu pemulihan ekonomi. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengenekankan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi di Istana Negara, TNI Polri diminta untuk memberikan dukungan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendambahkan, dalam rapim kali ini juga membahas bagaimana TNI Polri dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Drata TV melaporkan. Selain itu, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada peserta rapat penginan TNI Polri agar mendukung penuh kebijakan penanganan pandemi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya masih belum berakhir. Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendukung serta membantu penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2021. Presiden juga menginstruksikan agar TNI dan Polri mendukung sekaligus mengupayakan agar penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dapat berjalan dengan baik. Unit Babinsa yang dimiliki TNI dan Babinkam Tipmas yang ada di Polri merupakan unit yang berada di tingkat desa, sehingga kehadirannya amat diharapkan untuk menyukseskan kebijakan tersebut. Di samping itu, Presiden juga meminta agar TNI dan Polri turut serta berperan aktif dalam mendukung iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut dikarenakan saat ini yang dibutuhkan adalah kesempatan kerja, peluang kerja, dan lapangan kerja yang banyak tergerus oleh pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan. Demikian Tri Brata Headline hari ini. Tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!